Seorang pria kaya mempunyai harta yang banyak dan jabatan yang tinggi serta kenikmatan lainnya. Dia juga mempunyai istri cantik yang soleha dan dua anak laki-laki dan perempuan. Tetapi dengan serba adanya kenikmatan yang dia miliki, dia tidak pernah mendengarkan nasihat istrinya agar selalu sholat dan beribadah ataupun bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Dan mengasihani orang-orang yang miskin. Sang istri juga sering mengingatkan suaminya dengan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mu'min, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Azzawajalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Sang istri selalu menasihatinya hingga suatu hari putrinya sakit. Lalu sang anak dibawa ke rumah sakit yang paling besar di kota. Lalu sang ayah berkata kepada salah satu dokter, Berapapun biayanya akan aku bayar, maka sembuhkanlah anakku seperti semula. Lalu sang dokter pun tersenyum dan berkata padanya, Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Kita semua dan biaya uang untuk pengobatan hanyalah sebuah perantara saja. Sang ayah pun tidak memperdulikan ucapan sang dokter. Lalu dia menjawab dengan jawabannya mengandung suatu kebodohan. Lalu sang dokter pembungusirnya dari rumah sakit dan memintanya agar jangan kembali setelah tiga jam. Ketika operasi anaknya berlangsung, sang istri menenangkan suaminya dan sang istri akan selalu mendampingi kedua anaknya. Terutama dia tahu betul penyakit anaknya yang selama ini dia sembunyikan dari suaminya. Lalu sang suami keluar dengan raut marah dan bertambah kemarahannya ketika mesin mobilnya mati. Lalu dia berjalan di antara orang-orang. Setelah itu, mungkin untuk pertama kalinya dia didatangi orang yang sangat baik. Lalu orang itu menghentikan langkahnya dan memintanya sejumlah uang yang sangat kecil untuk membeli makanan untuk anaknya. Lalu ia pun menunjukkan anaknya kepada pria tersebut yang mana anak itu masih berumur lima tahun. Orang kaya itu awalnya tidak percaya atau dia hanya sedang memanfaatkan anaknya saja. Tetapi dari cara bicaranya serta pandangan anaknya yang sedang menangis, dia langsung mempercayainya. Lalu orang kaya itu mendekati anak kecil itu dan menanyainya apa yang sedang diinginkan. Lalu anak itu berpikir dan berkata bahwa ia ingin sandwich yang rasanya lezat. Lalu dia pun merangkul anak kecil asing tersebut untuk pertama kalinya sambil menangis. Lalu dia memberikan uang yang berjumlah besar kepada ayahnya tanpa diketahui anaknya. Ketika azan maghrib, sang ayah bergegas untuk memberikan keinginan anaknya itu lalu memberikan sisa uangnya kepada pria yang kaya itu. Orang itu pun bersikeras untuk tidak mengambilnya. Lalu dia berkata sambil menangis, Aku minta maaf karena ini adalah akhir bulan dan gajiku sudah habis dan karena aku tidak mempunyai uang makanya kami keluar untuk jalan kaki. Semoga ini tidak terulang lagi. Lalu aroma daging pun tercium sangat menyengat. Sehingga anak itu langsung mencicipinya. Lalu pria kaya itu izin pamit setelah orang itu mendoakannya diantara azan dan ikomah agar pria kaya itu dijaga dan dijaga pula anaknya. Setelah itu orang tersebut pergi bersama anaknya. Orang kaya tersebut duduk di samping jalan sambil menangis dengan suara yang kencang dan melihat langit sambil mengangkat tangan untuk berdoa. Aku bertobat kepadamu ya Rob. Aku bertobat kepadamu ya Rohim. Ya Wadud, berapa kali aku bermaksiat dan engkau terus memberiku rezeki dan berapa kali aku merepotkan orang lain tetapi engkau masih mengasihaniku. Maka dia pun bergegas ke masjid yang ia lihat. Lalu dia masuk yang mana dia tidak pernah masuk masjid semenjak beberapa tahun yang lalu. Setelah sholat, dia langsung masuk rumah sakit lagi dengan tampilan yang berbeda. Maka sang istri pun terkejut dengannya karena dia terlihat agak tenang serta duduk seraya menangis. Dan ketika dokter keluar, ia memberi kabar bahwa operasi anaknya berhasil. Lalu ia berkata, terjadi sebuah kajaiban. Hampir saja operasinya gagal. Tetapi setelah azan maghrib, terjadi kajaiban dan semuanya berubah. Barangkali ada laki-laki soleh yang mendoakan putrimu. Lalu Allah mengabulkan doanya. Lalu sang ayah pun menangis dan berkata, Engkau benar ya Rasulullah. Engkau telah bersabda. Sembuhkanlah orang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Dan semenjak itu sang ayah pun tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Dan dia menjadi orang yang dermawan dan suka bersedekah serta lemah lembut kepada orang lain. Ya ayuhaladzien aminu, anfiquu mima rizqnaakum, min kabli en yate yawmula beyaun, fihii, wala khulta, wala shafaa, wala kafirun, humul zhalimu. 111. Allah لا إله إلا هو الحي القيوم 112. لا تأخذه سنة ولا نوم 113. له ما في السماوات وما في الأرض 114. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 115. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 116. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 117. وسع كرسيه السماوات والأرض 118. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم